Intro Dendim 0803 Madiun menggelar upacara Pedangpora Dalam rangka serah terima jabatan Komandan Kodim 0803 Madiun Acara yang diikuti langsung oleh semua anggota TNI Dendim 0803 Madiun ini berlangsung sangat khidmat Prosesi penyerahan serah terima jabatan ini diawali dengan pertunjukan seni budaya reyok Acara penampilan reyok pun juga berlangsung sangat mariah Karena persiapan untuk upacara serah terima jabatan ini pun memang sudah dipersiapkan agar bisa maksimal Acara serah terima jabatan dari Komandan Kodim 0803 Madiun yang lama Yaitu Letkol Infantri Rahman Fikri Esos kepada Komandan Kodim 0803 yang baru Letkol Zeni Nur Alam Sucipto Esos Letkol Infantri Rahman Fikri Esos menjabat sebagai Komandan Kodim 0803 Madiun Dalam kurun waktu 3,5 tahun Letkol Infantri Rahman Fikri memang sangat terkenal baik di kalangan TNI Angkatan Darat Dan Dendim 0803 Madiun Bahkan beliau juga sangat dekat dengan semua anggota TNI yang berada di Kodim 0803 Madiun Kebersamaan dan juga kekompakan antar sesama sangat berkesan untuk Letkol Infantri Rahman Fikri Letkol Infantri Rahman Fikri Esos juga menyampaikan bahwa semua permasalahan yang berada di Madiun ini bisa diselesaikan Karena adanya kerjasama antar sesama dan juga kebersamaan Beliau berharap agar Madiun kedepannya bisa lebih baik, aman dan tidak ada konflik yang bisa memecah belah antar sesama Dan masyarakatnya bisa sejahtera Sangat-sangat berkesan Dari ketahuan setengah berada di sini Kepersamaan saya rasakan Kepersamaan kita maupun dengan rekan-rekan korup Ini sudah masuk ke masyarakat Siapa ada dari berbagai elemen masyarakat Rasanya Sangat berkesan yang berdalam bagi saya Semua saya pasti saya juga dengan pelajaran berkembang Saya juga bisa mudah-mudahan lebih baik Jadi masalah apapun di Madiun ini Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Karena kebersamaan Kepersamaan anggota, kebersamaan pemandang-pemandang Kepersamaan bawah saya, organisasi staff saya itu yang di dalam Sehingga pembangunan juga harus bisa kita tingkatkan Dan harapan yang terakhir adalah masyarakat sejahtera Suasana haru pun mewarnai acara serah terima jabatan tersebut Bahkan istri dari Letkol Infantri Rahman Fikri pun meneteskan air mata Pada saat prosesi joba tangan sebagai tanda pelepasan kepada Letkol Infantri Rahman Fikri Oleh semua anggota TNI Angkatan Darat dan DIM 0803 Madiun Setelah prosesi acara joba tangan sebagai tanda pelepasan Letkol Infantri Rahman Fikri diarak menggunakan American Jeep menuju Hotel Aston Kota Madiun Harapannya agar dengan adanya Komandan Kodim yang baru Bisa membuat Madiun lebih baik dan berkembang Dari Madiun, Budi Setiono, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya